Halo semuanya, aku Rian, baik lagi dengan aku Oke guys, baru kali ini ya gue opening video Pake masker Ya agak aneh sih sebenernya, karena mukanya gak keliatan Tapi yaudahlah ya Nah, video hori kali ini agak spesial guys Karena untuk pertama kalinya Gue dateng ke hotel yang sama 2 kali Dan sekarang ini gue lagi ada di Inayaputri Bali Salah satu hotel keren, hotel bintang 5 Yang paling mewah yang ada di daerah Nusa 2 Sebenernya gue udah pernah review hotel ini Beberapa episode yang kemarin, kalau kalian masih inget Bulan Oktober tahun lalu Gue sempet dateng kesini Dan gue udah bikin videonya 2 part Dan hari ini gue dateng lagi Tapi tentu aja kondisi hotelnya gak sama kayak tahun lalu Dan gue pengen kasih liat ke kalian Kira-kira apa aja yang berubah Dan gimana kondisinya di masa pandemi seperti sekarang ini Oke, kita langsung mulai aja videonya Let's go Halo semuanya, apa kabar nih kalian semua Seperti yang gue bilang di awal tadi ya Hari ini gue nyobain ninep lagi di Inayaputri Bali Gue udah pernah kesini bulan Oktober 2019 kemarin So buat kalian yang belum menonton video gue yang kemarin Linknya gue taruh di description box di bawah Pas gue dateng kesini, gue langsung notice banget Kalau mereka concern sama protokol kesehatan Semua tamu yang dateng kesini wajib pake masker Wajib cuci tangan Semua barang bawaan di sterilisasi Social distancing Dan masih banyak lagi Terus gue check in dong seperti biasa Tanah tangan, dikasih kunci, towel card, dan voucher breakfast Oh iya, kalau tahun lalu gue stay di tipe kamar yang deluxe full access Tapi hari ini gue nyobain stay di 1 bedroom villanya Supaya experience-nya beda aja ya Oh iya, with the way harganya tuh sekarang lagi turun banget guys Gak sampai separuh dari harga normal Pas stay disini, gue dapet di rate 2,3 jutaan Dan itu udah include breakfast juga Dimana kalau pas normal harga aslinya sekitar 6 jutaan guys Nah, gue juga penasaran nih Apa aja yang berubah dari Inaya setelah setahun gue kesini Ntar kita lihat bareng-bareng ya Nah, abis check in, gue dianterin ke villanya naik bagi kar Karena kalau kalian jalan kaki, lumayan jauh sih Ini villanya udah pernah gue review ya Di episode yang kemarin So di video ini, gue gak bakal fokus buat kasih lihat kalian terlalu detail Karena gue udah pernah review di episode yang kemarin Nah, abis kalian masuk dari pintu yang tadi Masuk ke sini tuh langsung ada kayak area open space gitu guys Terus disini ada private pool-nya dong Memang gak terlalu besar sih Tapi menurut gue ini keren banget ya Tuh, kalian bisa lihat Dalamnya 120 cm Jadi gak terlalu dalam ya Disini ada tempat buat santai-santai lagi nih Kursi dari rotat sintetis Terus kemudian di sebelah sini ada outdoor sofanya Enak banget nih guys Ini guys, jadi kalian bisa lihat ya Arahin ke sini coba Jadi, kalau habis dibersihin kamarnya itu Akan disegel seperti ini Otomatis, ini nunjukin kalau ruangan ini tuh Gak pernah dimasukin orang setelah dibersihin Karena kalau habis pintunya dibuka Sebelnya tuh akan lepas guys Jadi, ini otomatis ngasih rasa aman dan nyaman buat tamu-tamu yang datang ke sini Wow Ruangannya itu masih sama kayak ruangan yang gue pernah kasih lihat ke kalian Sama persis, gak ada yang berubah men Kalian bisa lihat disini ada LED TV-nya Terus kemudian disini ada meja kerja Bluetooth speaker dan segala macem Nah, tapi ada yang beda nih di bejanya guys Di sini disediain masker, hand sanitizer Dan juga kartu petunjuk untuk menjaga kebersihan Ini guys, di atas bednya tuh kayaknya ada satu goodie bag gitu Gue juga gak ngerti isinya apa Kita lihat yuk Apa ya? Wow, mantep banget nih Ada massage oil Terus kemudian ada bed shop Terus yang terakhir disini ada sabun mandinya nih guys Wah, mantep banget Kalau mandinya lihat sini nih guys Wow Di sini langsung ada kayak meja yang panjang Di atasnya udah ada dua wastafel yang twin Kacanya juga gede banget Amenities-nya super deber lengkap Di sini ada hair dryer Ada cermin yang lebih kecil buat shaving Dua air mineral Terus kemudian amenities yang lain juga udah lengkap banget Batamnya ada di sini guys Jadi kalau misalkan kalian lihat Atasnya itu kaca guys Kalau siang hari cahaya matanya bisa masuk Dan kalau malem Kalian bisa langsung melihat langit Cakep banget kan Di belakangnya lagi disini kayak ada mini garden gitu Cakep banget Walking closet-nya tertutup Tapi walking shower-nya itu semi outdoor Oke, sekarang gue mau menikmati villa gue Karena sore ini panas banget Gue kayaknya pengen langsung nyengplung buat berenang aja Oke guys, sekarang udah sore Udah gak panas Dan gue mau cobain buat berenang Karena kolam renang yang di villa ini Gue belum pernah cobain di episode sebelumnya Tuh guys, jadi pintu masuknya itu Bisa tembus langsung ke Pool yang river Ini panjang banget guys Tuh Nah, pintu-pintu yang disitu itu Itu adalah pintu-pintu villa-villa yang lain Jadi yang bisa mengakses ke pool yang river ini Itu cuma yang stay di villa aja Asli ini kolam renangnya Gue baru pertama kali nyobain Dan ini keren banget Karena kolam renangnya ini panjang banget Walaupun gak sempet gue videoin Tapi gue udah nyobain buat berenang dari ujung sampai ke ujung kolamnya Dan bahkan gue ngerasa kayaknya Kolam yang ini lebih panjang dari main pool hotelnya Nih, gue kasih waktu kalian buat nonton videonya 10 detik ya Biar kalian berasa berenang bareng disini Abis berenang malamnya gue dinner di gading restoran Sekarang ini cuma resto ini aja yang buka Dan sisanya pada tutup semua Selama gue makan disini sepi banget Cuma berdua aja Gue sama istri gue Pas masuk restonya kita dicek suhu lagi Dan meja-meja disini selalu disanitasi guys Kalian bisa lihat kart yang ada di atas mejanya ini Sedangkan untuk makanannya gue pesen mie goreng semarang Dan dessertnya lemongrass and kaffir lime creme brulee Kalau buat makanannya disini gak usah ditanya lagi sih Enak, tapi banget, nget, nget, nget Gue juga udah bilang di video gue yang sebelumnya Bahkan disitu gue udah nyobain di semua resto yang ada di Naya ini Rata-rata enak dan gak pernah ada yang mengecewakan Gue juga sempet nyobain makanan yang dipesan istri gue Namanya secuan pepper beef Dan ternyata malah lebih enak dari yang gue pesen Dagingnya super empuk, juicy, dan lumer di mulut Sausnya juga enak banget Oh iya kelewatan Satu hal yang gue suka kalo makan disini adalah Kita selalu dikasih makanan pembuka Yaitu slider buns Dan asal lo tau aja ya Disini bunsnya tuh enak banget Rasa bunsnya tuh milky and battery banget Terus disajiinnya itu pas anget-anget Jadi mantep banget sih Abis makan malem kita dianterin balik ke villanya Dan gue langsung skip ke besok pagi aja ya guys Good morning guys Selamat pagi Ini udah kesiangan bangunnya Nah good morning guys Sekarang udah pagi Udah ada petugas hotelnya yang langsung dateng ke villa gue Buat set up floating breakfast Floating breakfast ini cuman bisa kalian pesen Kalo kalian stay di villa Atau di room yang tipe deluxe full access aja Karena kamarnya mesti ada kolam renangnya ya Ada beberapa pilihan menu yang bisa kalian pilih Tapi isinya sama persis dengan yang gue pesen di video gue yang kemarin Dua egg benedict Bread basket lengkap dengan homemade selainnya Fruit platter Dua latte Dan dua teh Nih guys Hollandaise sauce-nya Makan Kau kan masih inget Ban yang gue bilang enak banget Pas appetizer makan dinner kemarin malem Nah ban yang sama itu dipake buat watch eggnya nih guys Jadi ban nya itu kayak di bake Agak crispy di bagian atasnya Tapi masih soft kayak yang kemarin gue bilang Enak banget men Nah abis sarapan Gue mau ajak kalian buat keliling muter-muter Di dalam hotelnya Kuih Oke guys Jadi sekarang ini gue mau Ke main poolnya Nih kemarin kita dinner disini nih Di gading restoran Cuman kemarin malem karena gak terlalu keliatan Tuh Kayak gitu tuh Nah ini udah sampe di main poolnya guys Sepi banget men Seriusan men Kayak hotel milik gue pribadi gitu Kayak gak ada orang Serius Nah kalo kalian mau pinjem Handuk disini Jangan lupa ininya dibawah nih Towel card-nya oke Gue mau cobain berenang disini Karena disini lebih lega Lebih gede kolamnya Dibanding di villa yang tadi Kalo di villa tuh memang kolamnya gede sih Cuman Lebih asik aja disini Karena view-nya kan lebih bagus Kalo disitu kan cuman tembok tertutup Lebih private Tapi kalo disini Itu lebih open space guys Tuh Jadi langsung Kelihatan Lautnya Pantainya tuh Keren banget Pak mau pinjem Handuk ya Iya Di kamar Vila 14 Vila? Iya Satu aja Terima kasih Ini guys Gue udah tuker towel card-nya Ke handuk yang ada disini Dan jangan lupa Kalo kalian habis Berenang Nanti Dibalikin guys Jadi handuknya dibalikin Dan kalian bakal dapet kartunya Towel card yang tadi Nah pas check out Nanti bakal diminta soalnya Jadi jangan sampe lupa Buat di Ditukerin lagi Gitu Kalo nggak nanti kalian Kelimpungan pas check out Tuh guys Bagus banget tuh Keliatan chapel-nya di belakang Waduh Nih Ini gue ajak tour lagi ya Kita tour Short tour Sebentar lagi nih Jadi disini ada Kids club-nya Yang gue udah pernah Kunjungin Tapi Sekarang lagi tutup Ini Gym-nya Tapi sekarang juga Tutup kayaknya Wah Tutup guys Lanjut lagi ke belakang Ini masih sama ya Ada kolam yang Lebih deket Ke laut Jadi ada Loncotannya gitu Tuh Lumayan tinggi sih Gue kesini Ini gak bawa sendal Coba Jadi kemana-mana Pake sendalnya Hotel Kalo kalian nonton video gue Yang pertama Disini tuh rapet banget Men Kalo pas jam-jam kayak gini Banyak orang yang lagi ke pantai Tapi sekarang lagi sepi Dan Ini worth it banget Kalo misalkan kalian lagi Stay sekarang disini Kalian bisa nikmatin Tunggu apa Fasilitasnya Tapi Gak perlu ngantri Dan gak perlu Sesel-seselan Sama orang lain Ini bener-bener Private banget Men Hotelnya 9 hektare Dan ini kayak milik Kalian pribadi Serius Sepi Dan tenang Bener-bener Kalo kalian mau menenangkan diri Mau cari ketenangan Mau Santai-santai Mau chill Mau relax Disini tuh Oke banget sih Kurang gue Gue mau berenang yang di Sono aja Yang di main poolnya yang tadi Duduk-duduk disini aja Itu udah enak banget Seriusan Wah gue kangen banget lah Tempat-tempat ini Wow Kolam renang pribadi men Kagak ada orang disini Seru sih Gokil Tuh guys Gue juga gak ngerti kenapa ya Tapi arsitekturnya tuh Cakep banget tuh Di atas tuh kayak ada yang Lubang gitu tuh Tuh guys Jadi di atasnya tuh kayak ada lubang gitu Cakep banget gak sih Tuh Yang gue suka dari Inaya Main poolnya itu One of a kind ya Jadi kayaknya gak ada di tempat lain Soalnya nih Poolnya itu Bentuknya tuh kayak lagun Dan yang kedua tuh kayak Ada tiga tier gitu loh guys Jadi kayak ada tiga tingkatan Dan Satu tier dengan yang lain itu Gak nyambung Buat gue ini keren sih Desainnya Cakep banget sih Abis berenang Sorenya gue nyobain Lunch Package Inaya Namanya Picnic by the Beach Jadi disini konsepnya tuh Kayak picnic Tapi di pinggir pantai guys Nanti bakal di setupin meja Alas duduk Dan makanannya Bakal langsung digrill Di depan kalian Jadi experience picnicnya itu Kerasa banget Oke guys Selamat siang Jadi sekarang ini Udah sekitar jam Jam berapa ya ini Jam tigaan lah ya Nah Gue mau cobain Buat lunch disini Nah ini lunchnya kece banget Namanya Picnic by the Beach Dan Disini tuh bener-bener Sensasinya tuh kayak picnic Bakalan di setup tempat Di pinggir pantai Jadi kayak di atasnya Rumput sintetis gitu Ini cakep banget Jadi kalian bisa makan disini Sambil melihat ke arah Lautnya yang bersih banget Di sebelah situ Nah Seperti biasa Sebelum makan Gue dikasih appetizer Tomato boconcini Dan green salad Dan minumnya Ada kelapa muda utuh Kayak gini guys Disini makanannya tuh Ternyata banyak banget guys Gue sama sekali gak tau Kalau ternyata makanannya Sebanyak ini Ada jagung bakar Seafood skewer Vegetable skewer Sosis ayam Sate udang bakar 4 potong ayam bakar 2 stick daging sapi Nasi goreng Dan ada 6 pilihan sambal Buat kalian yang suka Cocol-cocol Tentu aja Viewnya makan di pinggir pantai kayak gini Apalagi pas sore-sore Keren banget sih guys Tapi entahlah ya Kenapa hari ini Anginnya tuh lagi kenceng banget Jadi Kayaknya kalau kelama disini Bisa masuk angin dah gue Alhasil Akhirnya gue minta dessertnya Buat disurf di gading restoran aja Dan disitu Ada kue lapis Chocolate eclair Apple pie Dan ada fruit platter juga Selesai untuk video kali ini guys Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini Kasih tau gue juga di bawah Gimana menurut kalian tentang hotel ini Dan kasih tau gue juga Next gue harus dateng ke hotel mana lagi Subscribe Dan nyalain lonceng Supaya kalian gak ketinggalan Video-video berikutnya Bye-bye Sampai jumpa